Yeay, halo semua Sekarang ini kita akan Ngewarnain halaman ini Si Token Jadi halaman ini Sangat simple Jadi karena Token itu Sini warnanya hitam Dan paruhnya kuning Ke oren Dan bagian sini nanti putih Jadi ini very very simple Cuman sedikit banget So kita langsung mulai aja Jadi disini aku mau Kasih background dulu Jadi backgroundnya aku mau kasih hijau Kalian bisa langsung Ambil warna hijau Any Any green you have ya Jadi gak ada yang spesifik Jadi cuman bikin Suasana supaya dia kayak So ada di Hutan Kayak gini aja And then dilute Supaya gak terlalu tebel Ditipis aja Kayak gini Nah ini terus sekalian Misalnya ketebelan Kayak gini Menurut aku ketebelan Untuk background So tinggal tambahin air aja Untuk blend out keluar Agak nemus-nembus atau Kena ke burung tukannya Gak apa-apa ya Digoresnya Sebisa mungkin Secepat mungkin Terus cuman Ambil air-air doang Diulang-ulang Jadi very very soft Terus bisa dirapi-rapiin Mungkin yang gak kena Paint Kalian bisa Pakai ujung kuas Terus dirapi-rapiin lagi And then Oke Ini udah selesai Untuk background So kita mau lanjutin Kita tunggu kering Jadi ini Semua objek disini Pada bersinggungan semua Dengan Warna hijau nya Jadi ntar kalo kita gak tungguin Backgroundnya kering Nanti Bleber So kita tungguin kering dulu Oke Untuk background Udah kering So kita lanjut langsung Ngewarnain burungnya Nah disini aku mau mulai Dari warna paruhnya Karena dia warnanya Yellowish ke orange Jadi kita start dari situ Jangan yang hitam dulu sih Sebisa mungkin dari light ya From light to dark Kalo warnain Pake water color Yang disini aku ada Yellow Terus kalian bisa Tambahin orange Atau kalian kalo udah Ada warna yang Agak-agak Orange gitu Dari awal Jadi warna yang kayak gini Kalian boleh Langsung pake Nah disini Kalian bisa Langsung warnain Pake Dari air yang agak Banyak Nah di bagian sini Aku mau sisain dia Tetep putih Nah jadi biarin Disitu Dilewatin Nah aku Ngewarnainya kayak gini Di bagian sini ntar Warna hitam Jadi memang motifnya kayak gitu So kalian kalo mau tabrak juga Nggak apa-apa So kalian nanti kan Hitam lebih Gelap dibandingkan Orange dan kuning Ntar bakal ketutupan kok And then Di bagian mata Sini juga agak Sedikit orange So Warna yang kayak gitu Then Kita mau ilangin warnanya Pake kuasnya agak sedikit lembab Kita blend Samping-sampingnya kayak gini Ini juga Jadi sininya tuh sebenernya warna putih ntar Cuman dia agak Ada aksen Orange yang dikit Sini juga Jadi kayak agak Mantul dikit gitu ya Very light wash Disini Dan kita mau pake warna Orange yang lebih kenceng Itu di bagian paruh Jadi Paling gelap di bagian bawah Makin ke atas makin terang Dan aku mau pake warna kuning Untuk Disini masih basah So Aku kasih aksen Agak Wet on wet Kalian bisa Lebih bikin Dia strong banget Warna kuning ke orangenya Di dab-dab lagi And then kita blend Lagi Di warna putihnya Sekitu Gak perlu terlalu banyak Dan kita Back lagi Kita ambil warna merah dikit Yang agak familiar Jadi merah ke arah Orang ya Terus kita Terus kita Pake Wet on wet lagi Di bagian bawah sini Biskut di blend dikit Udah Tinggalin Dan kita mau lanjut Langsung ke warnain sini Oh sorry Maybe Better ke daunnya dulu Eh sorry Dahan Kita pake coklat Coklat apa aja Kalau aku lebih suka Yang prefer ke arah Yang coklatnya Agak ke Kuningan Jadi kalau aku pake Si Winsor Newton yang Van Dyck Brown Biasanya Jadi langsung aja Di spread Rata Gak usah terlalu rata Malah Tapi tipis-tipis aja Dan Pake warna yang sama Kita Wet on wet Di waktu dia masih basah Kita totolin Untuk bikin aksen lebih gelap ya Utamanya di bagian bawah sini Dan kita mau lanjut ke warna Bulunya yang hitam Itu dia Kalau Di Binatang aslinya Itu Warnanya Biru Kehitaman Jadi Enggak hitam doang Jadi kalian ambil aja biru Tua And then ambil warna hitam So Jadi kalian tuh Bisa ambil warna biru tuanya Di samping kayak gini Hitamnya di sebelah sini Terus Dimix di tengah-tengah And then Kalian bisa langsung sapuin aja Dari atas Di sini juga Dan langsung ambil warna hitamnya Kita blend dari bawah ke atas Nah yang di sebelah sini kita blend Supaya keliatan transisinya Nah di sini kayak belepotan kena tangan aku So nanti Kita kasih aksen something aja Untuk matanya Langsung di full-in aja Ntar tinggal dikasih highlight Warna putih Pake White gel pen Nah di paruhnya ini udah kering Tapi aku masih ngeliat kayak kurang transisi Jadi aku tebelin lagi Pake warna campuran pink Eh Orange sama merah tadi Dan di kuas Sebenernya masih ada warna dikit dari warna ini Hitam sama birunya So aku biarin Jadi kayak Dia otomatis Akan ngebikin kayak gitu Warnanya Lebih tua tapi natural Jadi nyucinya Karena Kalau abis dari yang warna biru sama hitam tadi Jangan terlalu bersih gitu Langsung biru ke hitaman Kemudian Karena disini tuh bagiannya Dia di belakang Jadi nggak terlalu keliatan Jadi udah warnanya hitam Gelap Dia bagian belakang Shading Jadi gelap banget Di bagian sini So Doesn't matter ya Nggak usah terlalu di detail Terus Kalian cuci kuasnya Separuh bersih gitu Kalian Blendin yang di bagian sini Dikit aja Ya karena Disini nanti kita akan kasih sedikit orange And then more orange Orangnya tambahin Kuning Jadi kira-kira dia Orang kekuningan Jadi nggak sampai yang ke arah merah gitu Tambahin lagi disini Jadi tukan ini dia Fokus warnanya itu bener-bener Kuning orangnya dia menonjol banget Jadi harus yang strong gitu Vibrant Dan hitamnya yang disini Aku tebelin lagi Bener-bener main color dari tukan itu Orang Orang kuning sama hitam Untuk kakinya Kita mau pisahin warna hitam sedikit Dikasih air yang banyak Dan kita Warnain langsung diratain aja Warnain langsung diratain aja Gulapin lagi sini Lihat disini kalau masih agak basah Jadi hampir-hampir kering Aku kasih aksen titik-titik Nah nanti ini akan membentuk Kayak feather Tapi nggak terlalu visible juga gitu Dan Warna orange sedikit disini Dan di kakinya Kulanjutin lagi di Dahan pohonnya Nah bisa ambil birunya juga Dikit Campurin di warna coklat yang pertama Dan kalian bisa Kasih shading di Bawah kaki sini terutama Terus kayak motif Mudahannya diacak aja Nggak usah terlalu Gimana-gimana Karena dia nggak main objek So Nggak usah terlalu Didetailin Untuk matanya bagian luar sini lebih gelap Dan Kita Tungguin dia kering lagi Oke So the next step Ini mostly Udah selesanya Jadi kita kasih glow sedikit Pakai Highlighter pen Kira-kira kayak gitu And then disini Ini tuh kayak ada sayapnya Tapi karena dia hitam Sebenarnya nggak kelihatan Jadi cuma dikasih aksen gini dong Di sini juga Sebenarnya nggak kelihatan Tapi karena terlalu hitam Biasanya aku kayak Tambah-tambahin Supaya Lebih ada Dimensinya Dan kalian bisa pakai kuas Yang agak dibasahin Damp Terus kayak blend-blend di sini Di bagian putih sini sedikit Supaya nggak terlalu Kayak tiba-tiba putih Banget Ini mostly udah selesai Tapi aku mau kasih Supaya nggak terlalu kosong Kalian bisa modif di bagian belakangnya Kalian pakai Ini kan kosong banget ya Supaya biasanya sih Yang nyambung Itu Coba dikasih Ini kan warna background Tadi aku tambahin warna hijaunya Lebih tua Untuk kasih kesan dia ada di hutan Jadi mau dikasih daun-daun dikit Di belakangnya Kasih warna biru yang tadi Yang tadi dipakai untuk burungnya Jadi Everything Nyambung gitu Warnanya Pake warna-warna yang sama Nah ini Bebas Dan di sini aku cuma kasih contoh aja Supaya Kalau misalnya kalian merasa Backgroundnya terlalu kosong Jadi dikasih Kayak daun-daunan gitu Terus kalian bisa variasiin warna hijaunya dengan warna orange Pokoknya warnanya dipakai seputar-seputar itu aja Jangan bikin warna baru Maksudnya jangan ambil warna baru yang dari dupe atau dari palet lain Supaya semuanya itu kayak gini Satu kesatuan Jadi sometimes kalian bisa bikin daunnya gede Sometimes bisa bikin daunnya kecil Jadi ojainnya kecil Yang sebelah sini gede Terus yang sini tadi aku bilang Kena col-col Tangan Jadi aku mau tutupin Nah Lepas Udah Udah so for me this is pretty much done jadi kalian bisa main-main di background nya tambahin maybe buah atau apapun kalian maunya kayak gimana disini aku cuman kasih loose loose foliage kayak gini jadi bener-bener lumayan acak dan pakenya sebisa mungkin kalian pakai warna-warna yang tadi udah dipakai disini jadi kayak satu gambar itu nggak terlalu banyak warna yang dipakai dan itu yang bikin keseluruhan artwork jadi kelihatannya tuh oke I hope you enjoy this tutorial see you on next tutorial bye